Hi guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Youtube enti aku, dan share loncengnya ya Terima kasih, bye Hi lesumonya Welcome back to my youtube channel Jadi, di video kali ini Aku mau ajak kalian ikut aku Les vokal Di IAFS Yaitu Enderazis Vocal Studio Itu adanya Di Arteri Pondok Indah Terus Kalau di IAFS itu Ada beberapa jenis Ada beberapa jenis kelas Nah, aku tuh ikut yang kelasnya IAFS Jadi itu tuh kelas yang ada ujiannya gitu Tapi di IAFS itu juga dibagi dua lagi kelasnya Ada yang hobi, ada yang general Kalau aku yang general Jadi kalau general itu ada ujiannya gitu Nanti di kemudian hari aku akan mendapatkan sertifikat Dan kalau emang udah nyampe akhir gitu, aku bisa jadi coach vokal juga Terus, kalau yang hobi yaudah Awalnya sih dulu hobi kan ya Waktu awal-awal masuk Ya awal-awal masuk hobi Bisa ajarin nanti nanti ya Nyanyi Ya Terus, kalau Kalau yang general ini Kayak sekitaran 1,3an Kayaknya hobi juga sama deh Cuma kalau yang general nanti lama-lama bakal lebih mahal lagi Karena levelnya makin tinggi Gator Itu sekitar 1,3an itu berarti sebulan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 1,3,50 Ya, sekitar segituan lah Sama 4 kali pertemuan sama coach Berapa lama? Kita Sebulan Nah, kan larinya sembuh sekali 1 jam? 1 jam Ya, sekitar 1 jam Terus Satu kalinya lagi itu Training-nya sama Iya, training-nya sama coach Indra Aziz-nya O-L Iya, zoom meeting gitu Terus Biasanya kalau workshop ya Kita sebenarnya sama aja sih Kelatihan sama coach biasa Cuma kita jadi kayak lebih bisa nanya-nanya aja gitu Sama coach Indra tuh Dia Kalau Menurut opininya coach Indra tuh kayak gimana gitu Terus Oh iya Terus kalau di MSI itu Juga gak cuma ada vocal Class aja Ada drum Ada gitar Ada bass Ada Macem-macem Jadi kalau emang Kalian Kita suruh maju Kalau emang kalian kepo Sama Kelas-kelasnya apa aja Dan lain-lainnya Coba aja Contact IG-nya Nanti ditaruh di description box IG-nya IAS Atau MSI Terus abis itu Nanti kontak admin aja ya GES Karena gak dikasih uang Marah GEL Jadi ini aku mau TW dulu Aku kelasin setengah dua Habis itu baru kita sambungin Dengan Mitten Yuk Hai guys Aku udah selesai lesnya Tapi Tadi gak sempet Take video Soalnya Udah Pertama telat Karena macet Kedua Kayak emang gak sempet aja Soalnya Apa Tadi pembahasannya Sedang serius Guys ya Jadi Enggak emang jamnya Sampai 20 Emang jadwalnya 13.30 Sampai 14.20 13.20 13.30 Sampai 14.20 Oh 50 menit Terus Habis itu Ya udah Jadi pokoknya Tadi persiapan Kan Buat Aku ada Lomba Di Miko Nah Sekarang Kita mau makan Aku mau makan Kalau Kepertok Bisa ada Bikin ini Ini juga bisa Kalau di Soto Kalau gak ada Ininya Bukan gak Gak ada Es pudang Oh iya Abis ini Dimakan es pudang Oh ini Soto dulu Baru makan es pudang Gitu Iya Oke Soto dengan kerupuk Kerampung Jadi Adik Jadualin Disiplinin Yang latihan Tadi Yang adik Gak pernah lakuin Kan Akhirnya Kalau kita Kalau kita cuman Kayak di Miko Kan adik Nyanyi 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 Adik gak ketemu Yang kayak tadi Gak ada yang harus Gini Ya kan Yang kayak dia bilang Legato Gak dapet Karena Kan itu Kayak orang Apa Kayak orang Mirip kita Main-main Sama temen Nyanyi Nyanyi Gitu Jadi Pada saat Adik Nyanyi Yang di Miko Ngemen Itu Diusahakan Ya seolah-olah Sedang perform Gitu Jadi kita selalu Mau Mau yang begitu Juga maksimal Gitu Jangan pada saat Kita karena Nyanyi-nyanyi Gitu Nah ini sama temen Nyanyi-nyanyi Kayak kita Gonjreng-gonjreng Di rumah Di kamar Dipikir jalan Jalan kayak begitu Pada saat Maka nyanyi Ya udah ini Performnya Gitu Jadi maksimal Nah mau take video Kayak tadi itu Mama-mama Supaya leher panas Oh gitu Iya Kalau enggak Lehernya kan Enggak panas Ya akhirnya Yang keluar Suara leher kan Dia pramanya Kan tadi Kurang Gitu Makanya Agak kurang Dia pramanya Tadi bisa sih Sebetulnya itu Yang C Mulai Yang dari A Itu Di keyboard Pasti udah pernah tahu Cari-cari-cari Ketemu Oh iya Sekalian mau beli tutup itu ya Tutup ini Keyboard Tutup itu aja Di mana Tempat itu Tempat mana Tentaro Tentaro aja Telepon Tanya dulu Ada apa enggak Ambil Dia enggak jualan alat musik Yang enggak ada Tutup keyboard Tutup keyboard itu Tempatnya jualan alat musik Sarung gitar Jualnya di Alat musik Bukan di tukang mic Ya pokoknya gitu Sekarang Kalau ini udah Enggak kesitu lagi Kan kata ade Udah bisa lah Jadi yang background ade Ini aja Agak maju Karena kan Kalau handphonenya Menjauh Supaya Supaya bisa Ngambil ini Dek Ngambil badannya Banyak Agak jauh kan Berarti HP Otomatis Samping-samping Jadi kelihatan Nanti Iya kan Ya kalau enggak Setengah badan aja Kan juga bisa Sampai pinggang Iya Sama jangan Jangan banyak Merem lah Pokoknya ini lagi Ngomongin Kompetisi Lomba di Miko Yang gak ngerti Gelasin Catet nih Lomba di Miko Gitu Pokoknya gitu Pokoknya sekarang Kita mau makan dulu Kita lapar Nanti Nanti Sampai Depat soto Kita kabarin lagi Kalau yang lain Masih beja Ada yang Apa Remas Ini Apa itu Apa itu Tomai Es kudang Es kudang Sampai 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 Panas Aku Sampai Ini Ini Ayam Karames Ayamnya baru Matang Nami Sampai 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 Ata Nanti Selamat Selamat Semuanya Selamat Semuanya Hi guys Kita sudah selesai makan Tadi Makan Somai Sate Dan Ayam Kremas es podeng oh iya sama es podeng sekarang kita mau jalan pulang getoh tapi sampai bertemu di vlog berikutnya lupa tadi video ya ampun jangan lupa like, comment, share and subscribe bye bye